Untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan KPK terhadap para tersangka kasus korupsi dana desa Pemekasan, kita bergabung bersama Friendly Sagala dan Juru Kamera Winarto yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Friendly, bagaimana hasil pemeriksaan terhadap tiga tersangka kasus korupsi dana desa di Pemekasan hari ini? Ya Tasha, hingga saat ini KPK masih terus melakukan pengembangan kasus terhadap kasus swab di Pemekasan, Jawa Timur. Dan seperti yang Tasha katakan tadi, ada tiga orang tersangka yang telah diperiksa hari ini, yang dimana memang Nur Salahuddin, Suci Puto Otomo dan juga Agus Mulyadi dilakukan pemeriksaan hari ini. Namun untuk Agus Mulyadi dan juga Nur Salahuddin ataupun Alis Margona ini tadi sudah selesai melakukan pemeriksaan, hanya saja tidak memberikan pernyataan terkait apa poin yang disampaikan dan juga dipetanyakan tadi oleh pendidik KPK. Namun bersama informasi yang kami dapatkan dari juru bicara KPK, Femir Indonesia mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap tiga orang tersangka ini adalah untuk mengakomodir ataupun mengkonfirmasi terkait sejumlah bukti dan juga barang temuan yang ditemukan dari penggeledahan di sejumlah daerah ataupun di sejumlah lokasi yang dilakukan oleh pendidik KPK pada tanggal 4 dan juga pada tanggal 5 Agustus kemarin. Seperti yang kita ketahui pada tanggal hari Jumat atau pada tanggal 4 Agustus KPK melakukan pemeriksaan ataupun melakukan penggeledahan, salah satunya adalah di rumah dinas kantor bupati, kemudian di rumah dinas bupati pemekasan, kemudian di inspektorat pemekasan dan juga dilakukan penggeledahan di kantor kejari pemekasan. Selain itu keesokan harinya pada tanggal 5 Agustus, penyedik KPK juga terus melakukan penggeledahan di kantor desa Dasok di mana memang di sana ditemukan sejumlah barang bukti dan juga barang bukti elektronik dan juga sudah diamankan oleh penyedik KPK hingga hari ini. Selain itu penyedik KPK juga terus melakukan pendalaman informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kasus ini yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dilakukan di Polres Pemekasan di mana di sana juga telah dikumpulkan keterangan-keterangan di sana dan juga telah dianalisa oleh pihak KPK untuk menetapkan siapa tersangka lain yang akan terlibat dalam kasus ini. Dan pemeriksaan tersebut ini masih fokus dalam menganalisa sejumlah keterangan-keterangan tersebut untuk kemudian dilihat apakah ada hubungannya dengan ataupun berkaitan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Tasya. Ya, Friendly, apakah ada bukti-bukti baru yang ditemukan oleh KPK untuk dapat menjerat kemungkinan adanya tersangka lain? Ya, untuk bukti-bukti baru yang ditemukan ini memang berasal informasi yang kami dapatkan tadi dari juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan belum ada yang ditemukan dan juga sehingga memang pihak KPK belum dapat menemukan tersangka baru dalam kasus ini. Hanya saja pihaknya masih terus melakukan pendalaman dan juga meminta keterangan dari pihak-pihak yang diketahui mengenai terkait permainan yang ada di Pemkap, Pemekasan terkait dengan pengelolaan dana desa ini dan nantinya apabila ada ini memang akan dilakukan konferensi pers terkait siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Namun tadi KPK berlalui juru bicaranya Febri Diansyah mengatakan bahwa untuk melancegah terulangnya kembali terkait adanya pelanggaran atau pentelewangan dana desa, pihaknya telah berkoordinasi dan juga melakukan penguatan komunikasi dengan sejumlah kementerian salah satunya adalah dengan kementerian dalam negeri, kemudian juga ada dengan menterian adesa untuk melakukan pencegahan karena memang kita ketahui buka dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat tahun ini sangat besar sekali dan untuk itu tadi juga kami melihat ada dirjen pajak yaitu Ken Dwi JG Setiadi yang juga melakukan pertemuan melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK yang untuk membahas sejumlah hal tadi salah satu yang dibahas adalah Ken mengatakan adalah mengenai pengelolaan dana desa yang saat ini juga harus diawasi dengan betul karena memang pajak ini harus segera dioptimalkan penerimaannya dan KPK dan juga Direkturat Jenderal Pajak mengatakan tadi bahwa untuk tahun ini dan juga selanjutnya KPK dan juga Direkturat Jenderal Pajak akan berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan negara melalui sektor pajak dan akan ada tim-tim khusus nanti yang akan ditugaskan untuk mengawal bagaimana pengelolaan dana pajak ini tidak kembali diselewankan baik itu di pemengkasan ataupun di seluruh daerah yang ada di Indonesia baik terima kasih friendly untuk laporannya pemirsa itu tadi laporan friendly Sagala dan jurukamera Winarto melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta